Persib Bandung akan menghadapi lagakandang menjamuran Senusantara di Stadion GBLA Kota Bandung, Sabtu, 26 Agustus 2023, malam. Meski menjalani lagakandang, duel ini diperkirakan akan berjalan tidak mudah bagi Persib. Ini mengingat tim Sultan yang dihadapi Pangeran Biru merupakan tim yang kuat di lini pertahanan. Terbukti Rans menjadi tim yang paling sedikit kebobolan sejauh ini. Namun demikian, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tetap menatap optimistis laga kontra tim milik Rafi Ahmad. Ia bertekad menyempurnakan kemenangan tandang saat dijamu PSIS Semarang di pertandingan terakhir, dengan meraih poin penuh di kandang, terlebih tambahan 3 poin di lagakandang. Tentu akan mengerek posisi Maung Bandung di papan klasemen sementara Liga 1 musim ini. Di mana saat ini Maung Bandung berada di peringkat ke-14 dengan mengumpulkan 11 poin dari 9 laga, lebih penting, Bojan Hodak ingin mempersembahkan kemenangan perdananya di hadapan para bobotoh alias pecah telur. Mengingat, sejauh ini ia belum pernah sekalipun mendulang poin penuh di kandang. Meski, Bojan Hodak mengaku laga malam ini tidak akan mudah. Rans Nusantara FC saat ini sedang dalam tren yang bagus, dan memiliki catatan apik di lini pertahanan dengan baru kebobolan tujuh gol. Dengan strategi tersebut, menurutnya, tim asuhan Eduardo Almeida tersebut mampu meraih dua kali tanpa kebobolan di dua laga terakhirnya, yakni, oleh karenanya itu, prestasi yang dimiliki tim lawan memicu tantangan bagi dirinya. Untuk dapat mematahkan kualitas pertahanan Rans Nusantara FC, apalagi di laga nanti pasukannya akan bermain di rumah sendiri, maka ia menginginkan timnya mampu memberikan kemenangan bagi para bobotoh, sementara untuk kondisi tim, Bojan menyebut timnya tidak dapat diperkuat oleh lima pemain andalan yaitu David Da Silva, Teja Paku Alam, Iputu Gede Juni Antara, Bek Hemputra Nugraha dan Roby Darwis. Akan tetapi Bojan tetap optimistis timnya mampu mewujudkan target kemenangan perdana di kandang, terlebih kembalinya sang top skor, yakni Ciro Alves. Ciro Alves bisa bernafas lega karena di pertandingan nanti dia bisa diturunkan setelah menjalani masa hukuman larangan bermain. Kabar baik yang lain, Deddy Kusnandar pun telah pulih dari cedera, serta para pemain muda yang mampu menunjukkan kualitasnya saat diberi kepercayaan di laga sebelumnya, hal senada disampaikan oleh pemain bertahan Persib, Nick Kuipers. Bek Jangkung ini mengatakan bahwa target melanjutkan catatan kemenangan menjadi misi dirinya dan para punggawa Maung Bandung saat menghadapi Rans Nusantara FC oleh karenanya. Ia bertekad untuk bekerja keras menjaga lini pertahanan Persib dan memenangkan pertandingan, Nick Kuipers mengakui bahwa lini pertahanan lawan sangat kuat, dan akan menyulitkan timnya untuk bisa meraih kemenangan, akan tetapi, dengan modal kemenangan di laga sebelumnya, timnya memiliki motivasi tinggi untuk dapat melanjutkan tren positif dengan raihan kemenangan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!